Petugas Satpol PP kembali mereazia para pedagang kaki lima di kawasan pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Sejumlah pedagang melarikan diri menghindari razia. Tarik-menarik barang dagangan antara pedagang dengan petugas Satpol PP mewarnai razia pedagang kaki lima di kawasan pasar Tanah Abang. Para pedagang kabur menghindari razia. Petugas mengamankan barang dagangan, telasan lapak, dan gerobak para pedagang. Razia pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang terus dilakukan karena melanggar peraturan tentang ketertiban umum. Namun para pedagang yang membandau masih saja nekat berjual di kawasan tersebut. Tak terima kendaraannya di derek paksa petugas dishub seorang sopir taksi mengamuk. Sopir menuding petugas semena-mena karena menderek kendaraannya yang hanya menepi sebentar setelah menurunkan penumpang. Sopir taksi konvensional ini terus memprotes petugas dishub saat kendaraannya diderek paksa petugas ketika terjaring razia di Jalan Medan Merdeka Selatan Jumat Siang. Sopir tidak terima kendaraannya di razia dan berdali hanya sebentar menepikan kendaraannya untuk menurunkan penumpang. Meski terus protes petugas tetap menderek paksa kendaraan si sopir, si sopir taksi juga dibawa petugas ke kantor suku dinas perhubungan untuk menjalani proses selanjutnya. Terima kasih telah menonton!